Hai Sobat Makan, di video ini Mimin ingin melanjutkan cerita One Punch Man Season 3 Bagi Sobat yang ingin melihat Season 3 secara urut, Sobat bisa lihat playlist yang sudah Mimin buat Di sana sudah Mimin urutkan chapternya Sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya Dan jangan lupa loncengnya juga Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang Lihat dikit-dikit juga boleh Kita lanjutkan alur cerita Mangawan Punch Man Garapan Murata Sensei pada chapter ke-106 Pada chapter sebelumnya, kita diperlihatkan aksi dari Puri-Puri Prisoner yang berhasil mengalahkan monster gajah yang cukup tangguh Setelah berhasil mengalahkan monster gajah, Puri-Puri Prisoner akhirnya menemukan para tahanan yang saat ini sudah menjadi monster Selain itu, Puri-Puri Prisoner juga dihadapkan dengan monster kucing level bencana naga bernama Nyan Puri-Puri Prisoner pun dibuat kunci-kuncingan oleh si monster kucing Lantas bagaimanakah kisah selanjutnya? Mari kita bahas Di awal scene, kita diperlihatkan kelanjutan aksi dari Puri-Puri Prisoner melawan monster kucing level naga bernama Nyan Puri-Puri Prisoner mulai menghampiri Nyan dan berkata dalam hati Baiklah, kucing itu bilang, dia akan mengincar pahlawan lain Huh, aku tidak mengerti, dia akan menyesal dengan siapapun yang akan dia temui Padahal, lebih baik melawanku Kata Puri-Puri Prisoner Dan scene berpindah ke pertarungan lain Diperlihatkan Daksin yang bertarung melawan monster belalang Bugat Yang tak lain dan tak bukan adalah rekan dari Royal Reaper Daksin nampak diserang habis-habisan oleh Bugat Namun Daksin tak menyerang balik Ia hanya menahan pukulan beruntun dari Bugat Melihat Daksin yang tak mau menyerang Bugat lantas berkata Ada apa denganmu? Kenapa kau hanya diam saja disitu? Apa kau sudah menyerah? Superaloi Daksin Kenapa kau tidak menyerang? Kata Bugat Daksin nampaknya memiliki alasan menahan setiap serangan dari Bugat Lantaran Bugat pernah berkata kepada Daksin Jika ia meruakan monster yang memiliki kekuatan dari seluruh serangga Dan Daksin ingin merasakan bagaimana kekuatan yang diklaim oleh Bugat tersebut Namun ekvestasi dari Daksin terhadap Bugat pun hancur Lantaran Bugat tidak sekuat yang ia bayangkan Daksin lantas menjelaskan jika Bugat bukan apa-apa dibandingkan dengan pahlawan kelas S Daksin lantas berkata Biar ku jelaskan pada musatu hal Mereka bilang ada pahlawan yang masing-masing diantaranya tidak boleh dibuat marah Pertama si makhluk terkuat di bumi Tuan King Jika dibuat marah King Enjin miliknya akan meraung Dan memusnahkan kejahatan dalam sekejap Kedua Si Cenayang dengan kekuatan membunuh yang luar biasa Tatsumaki Chan Jika membuatnya marah Dia akan memusnahkanmu dan mengubah mayatmu menjadi abu sampai tak tersisa Yang ketiga adalah aku Manusia hitam dan bersinar Superaloi Daksin Kalau kau berani membuatku marah Otot-ototku ini tidak akan memberi ampun Kata Daksin Mendengar penjelasan dari Daksin membuat Bugat sedikit agak marah Bugat kemudian gentian menjelaskan kepada Daksin bagaimana kehebatannya Bugat berkata jika ia pernah membuat Garo bawa belur dan Garo tak mampu menembus pertahanan kulitnya yang keras Bugat berkata kepada Daksin jika tubuhnya ibarat seperti senjata yang melekat permanen pada dirinya Dan lagi Bugat dan Daksin kembali bersiap bertarung kembali Bugat mulai menyerang Daksin terlebih dahulu Dari sisi Daksin Ia hanya membusungkan dadanya dan menerima setiap jotasan dari Bugat Dan BOOM Hanya dengan sekali pukulan Bugat kalah telak dan hancur lebur seperti tape Kali ini kita diperlihatkan kekuatan satu pukulan tidak hanya berasal dari botak berjubah Melainkan juga berasal dari botak bersempak Setelah menjotos Bugat Daksin lantas berkata Sudah ku bilang bahwa kau terlalu sembrono Bahkan aku sendiri tidak tahu caranya menyakiti tubuhku sendiri Kata Daksin Kemudian Daksin merasakan getaran hebat yang terjadi di tempatnya Daksin mengira jika terdapat pahlawan yang sedang bertarung dengan pejabat monster Dan benar saja Di suatu tempat diperlihatkan pahlawan botak kita Yaitu Saitama Sensei yang sedang bertarung dengan rover Yang merupakan salah satu dari eksekutif asosiasi monster Bertemu dengan rover Saitama pun berkata Tadi aku diserbu oleh monster-monster aneh Dan sekarang aku dihadang oleh anjing raksasa misterius Kok diberi makan apa sampai bisa jadi sebesar ini Membiarkan anjing besar seperti ini berkeliaran sangatlah berbahaya Kata Saitama Dan tiba-tiba rover bersiap-siap mencoba menyerang Saitama dengan semburan lasernya Dan BOOM Rover melancarkan serangan ke arah Saitama Saitama pun lantas melompat menghindar dan berkata Dia langsung menggonggong dan menyerang Begitu kami saling bertatapan Udah woy Jangan menyemburkan api Dimana sopan santunmu Teriak Saitama Karena rover tak berhenti menyerangnya Saitama lantas bersiap-siap menjotos rover dengan pukulan mautnya Dudulah Dan Tuas Saitama menjotos rover hingga rover terpental jauh dari hadapan Saitama Dan dari pukulan Saitama tersebut Mengibatkan kerusakan yang cukup parah di markas asosiasi monster Para pahlawan kas S hingga eksekutif monster yang berada di bawah tanah Merasakan gelombang getaran dari serangan Saitama Tak hanya itu Di atas permukaan pun juga merasakan getarannya Sampai-sampai Sekinger pun berkata Getarannya hebat sekali Aku hanya bisa menghubungi Cile Emperor Aku tidak bisa menganalisa situasi tempur saat ini Apa sesuatu tengah bergerak? Kata Sekinger sedikit panik Dan nampaknya Nyan si monster kucing menyaksikan kekuatan hebat dari Saitama melalui celah-celah dinding Sambil mengawasi Saitama Nyan lantas berkata Siapa orang itu? Dia mengalahkan rover dengan sekali pukul Kata Nyan dengan panik Nyan kemudian perlahan keluar dari celah-celah dinding Merasa Saitama tidak mengetahui keberadaannya Nyan lantas menyerang Saitama dari belakang dengan cakaranya Cakaranya mengenai bagian belakang botak Saitama Namun serangan dari Nyan tidak berefek apa-apa pada Saitama Saitama lantas menoleh kepada Nyan dan berkata Habis anjing muncul seekor kucing Kata Saitama Nyan lantas kabur dengan terkentut-kentut dan kembali bersembunyi di celah-celah Ia tak mau lagi berurusan dengan si botak Saitama Dan Shin berpindah ke tempat lain Diperlihatkan sosok Tatsumaki yang berhasil menemukan tempat persembunyian dari Gyuro-Gyuro Sambil memasang raut wajah marah Tatsumaki berkata kepada Gyuro-Gyuro Hei, apa kau bosnya? Kata Tatsumaki Melihat sosok Tatsumaki di hadapannya Gyuro-Gyuro lantas bangkit dari duduk dan berkata kepada Tatsumaki Wah, aku senang kau ada di sini Selamat datang di markas pusatku, wahai pahlawan Hei, kau memang benar-benar seorang yang harus aku lawan sendiri Tatsumaki si cenayang Kata Gyuro-Gyuro Gyuro-Gyuro kemudian meneruskan jika ia adalah seorang monster yang menjabat sebagai penasehat militer asosiasi monster Gyuro-Gyuro juga menjelaskan jika ia adalah makhluk yang akan menciptakan dunia baru berisi para monster Dengan penjelasan dari Gyuro-Gyuro Tatsumaki lantas memasang wajah tak peduli dan membalas perkataan Gyuro-Gyuro Terus, kenapa? Kok adalah bos dari segala makhluk di sini kan? Kata Tatsumaki Tanpa menanggapi perkataan dari Tatsumaki Gyuro-Gyuro kemudian menyerang Tatsumaki dengan kekuatan espernya Dan tiba-tiba serangan dari Gyuro-Gyuro itu pun menjadi akhir dari scene kali ini Kampret, padahal udah seru loh Gak apa-apa, kita lanjutkan besok di chapter berikutnya Pada chapter kali ini kita diperlihatkan kekuatan dari pahlawan bodak bersempak yaitu Daksin Yang mampu menjotos bugat dengan sekali pukul Sama seperti Saitama Ya meskipun satu pukulan ya Daksin masih jauh lah dari Saitama Masih belum sampai selevel Saitama Dan di tempat lain, Saitama juga tak kalah hebat dari Daksin Ia berhasil menjotos salah satu eksektif asosiasi monster bernama Rover hanya dengan sekali pukul Pukulan dari Saitama itu pun memiliki getaran yang terasa seantero markas asosiasi monster Dan di akhir scene kita diperlihatkan sosok Tatsumaki yang berhasil menemukan tempat persembunyian dari Gyuro-Gyuro Dan begitulah ringkasan cerita dari Mangawan Pajmen Garapan Murata Sensei pada chapter ke-106 Bagi sobat yang suka pembahasan ini bisa tekan like-nya dan jika tidak bisa tekan dislike-nya dua kali biar aneh gak rugi Jangan lupa komennya agar memimpin bersemangat dalam membuat konten Dan yang paling penting jangan lupa tekan tombol subscribe Supaya sobat-sobat tahu update-update terbaru dari channel ini Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video-video selanjutnya Goodbye, Dadah Sub indo by broth3rmax